Selamat malam Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Anjana Demira. Di informasi pertama, tadi sore pasangan calon nomor urut 0-2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno melangsungkan konferensi pers terkait kericuhan yang terjadi pada hari ini 22 Mei 2019. Seperti apa berikut pernyataannya. Kami mendukung semua penggunaan hak konstitusional yang berakhlak, yang damai, dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan kita. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik. Ya, Prabowo Subianto menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjadi kembali kekerasan fisik karena itu sudah mencoreng maruah bangsa. Jika terjadi lagi, maka rajutan dan anyaman kebangsaan kita ini bisa rusak dan sangat sulit untuk dirangkai kembali.